Saya itu punya teman ini unik, jadi dulu titip trading ke saya karena belum bisa mengaktifkan robot. Hari ini dia datang jauh-jauh dari Purpalinga, aktifkan robot dan dia mau memperbesar kapasitas tradingnya di Binance. Tapi besok pagi karena duitnya baru ada besok pagi. Jadi dia kesini untuk belajar supaya lebih paham, jadi ketika besok sudah jalan dia enggak bingung lagi. Halo Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman pemeriksa Sandikala. Sore-sore di toko ini, teman-teman apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya? Ini dari siang ini, dari sebelum duur tadi ya. Ini kebetulan ada teman-teman yang lagi main kesini nih. Nah, disana ada teman-teman dari Purpalinga nih. Jauh-jauh datang dari Purpalinga nih. Untuk belajar Royal Q. Untuk daftar Royal Q tadi baru mengaktifkan robot ya. Baru daftar dan langsung disewa robotnya. Cuma tadi sempat ada kendala pemindahan USDT dari Binance ke Royal Q tadi agak lama. Jaringannya sepertinya lagi trouble ya. Nah, jadi teman-teman memang seperti itu. Bahwa ini agak tutup dikit ya. Capek juga pegang nih. Enggak pernah pegang begini sih. Jadi teman-teman yang mungkin sudah dengar tentang Royal Q tapi... kemudian belum menentukan sikap. Nah, ini saya kasih contoh ini. Ih, ya. Pindah. Oh, pindah ke depan gak bisa ya? Enggak bisa kalau begini. Oh, gak bisa. Kalau gak bisa ya kita begini aja. Jadi, mas siapa? Mas Aji ya? Mas Aji Yuliantoro sama adiknya siapa namanya? Mas Aji sama Mas Ade tuh. Yang baju hitam adik, yang baju biru mas Aji. Ini Purbalingga kecil acap itu 2 jam ya mas ya? Nah, 2 jam. Tapi dibila-bilain untuk apa sih? Belajar nih. Jauh-jauh dari Purbalingga. Dan ini juga orang jauh ini. Aslinya malah. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Ada cangkir tuh. Ini dia orang Banjarnegara ini. Jauh-jauh dari Banjarnegara tapi rumahnya dekat sini. Ini kesini untuk saling sharing ya. Yang dari Purbalingga memang jauh-jauh untuk belajar, untuk berbisnis RoyalQ. Tadi sudah mendaftar dan sudah deposit di Binance tadi. Dikirim ke RoyalQ untuk aktifasi robot. Sementara dia sebenarnya sebulan yang lalu sudah nitip trading di akun saya. Tapi jangan pada niru ya. Jangan pada niru. Nanti minta nitip-nitip. Nah saya ini karena teman-teman ini waktu itu saya akan aktifasi robot tapi tunggu nitip dulu, lihat dulu gitu. Nah saya kasih kebetulan saya ada satu akun yang kosong, tidak dipakai untuk trading. Tapi setelah ini mau saya pakai sendiri. Jangan nitip ya. Ribut saya lagi. Yang ngurusin di sana tuh. Dia yang ngurusin titipan trading. Iya. Yang setiap hari ngecek saya. Tuh. Setiap hari ngecek ya. Iya memang mengkap-mengkap juga kalau mengkap-mengkap. Iya pas turun itu sedih. Iya kalau lagi turun istri saya suka mengkap-mengkap. Karena bukan duitnya sendiri. Padahal sebenarnya enggak perlu begitu karena di dalam Royal Q itu kan kita hanya jual-beli di spot ya. Di spot. Spot itu nanti sifatnya kalau kita beli misalnya harga turun. Nah ini karena dengan metode averaging. Kalau harga turun enggak dijual. Tapi di tambah beli lagi di bawah. Kalau turun lagi tambah lagi. Kalau turun lagi tambah lagi jual. Beli. Nah kalau naik baru dijual. Kalau enggak naik ya enggak dijual. Kalau enggak naik ya enggak dijual. Artinya kalau tidak dijual. Ya uang kita tidak berkurang. Hanya saja tertunda. Tertunda. Ini yang suka bikin orang enggak sabar. Ada pernah tertunda ya. Sebulan ya pernah ya. Mbak Ana pernah. Belum ya. Belum ya. Belum. Belum. Belum pernah dia sebulan. Saya yang pernah. Saya yang pernah. Setengah bulan ya. Ini sebulan belum sih. Setengah bulan. Tapi ketika setengah bulan itu tertunda. Dia ada di bawah. Ketika naik. Ter-ter-ter-ter-ter-ter setengah bulannya. Dimana dia jual beli. Itu menutup. Apa yang setengah bulan yang. Enggak ada aktivitas itu. Nyatanya dalam setengah bulan. Sampai juga. Empat puluh persen gitu. Jadi. Kita kalau di Royal Gui itu. Tidak menghitung profit harian. Profit harian itu. Kadang sehari dapat banyak. Kadang sehari dapat. Enggak banyak. Kadang sehari enggak dapat. Kadang dua hari. Tiga hari. Empat hari enggak dapat. Tapi ketika dapat. Langsung boom 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 boom. Karena kalau enggak dapat. Itu artinya lagi turun harganya. Begitu naik. Kan jadi jual terus-jual 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 terus. Akhirnya. Apa. Yang tadinya. Enggak dapat. Kemudian dapat berkali-kali. Makanya ada slogan itu. Ikut Royal Gui. Profit bertubi-tubi. Jadi itu. Itu memang. Memang terjadi. Jadi teman-teman. Yang mungkin belum. Gabung. Tapi. Masih. Aman enggak ya. Aman enggak ya. Aman enggak ya. Masih mikir-mikir ya. Kata Mbak Ana. Masih mikir-mikir nih. Bu Ana nih. Ini. Leader saya ini. Di Vitiup ini. Tapi. Ini. Artis Vitiup ini. Artisnya Vitiup. Vitiup. Nah jadi. Kalau. Yang masih ragu-ragu. Dan mau bertanya. Hubungi aja saya. Atau kalau sudah punya calon up lain. Hubungi calon up lain masing-masing. Dan gini. Tentang keamanan. Teman-teman bisa googling. Binance itu apa. Kemudian. Binance itu volume. Tulis mungkin volume perdagangan di Binance. Per hari. Nah itu berapa. Hari ini tadi saya cek. Itu. Dalam 24 jam. Itu ada. Buat 30 miliar dolar. Satu hari. Berapa itu. 170 triliun. Nah. Kalau ada sebuah. Apa namanya. Exchanger ya. Exchanger yang volume perdagangannya sebesar itu. Mau scam? Enggak lah. Enggak mungkin akan scam. Ya oke. Kita enggak ada. Enggak ada yang enggak mungkin ya. Tapi. Sebuah perusahaan yang besar. Yang volume tradingnya sebesar itu. Konyol kalau dia mau menutup. Perusahaannya. Buat apa juga. Enggak bisa mengakses. Apa yang ada di sana. Dan. Yang ada di sana itu berupa apa sih. Berupa koin ya teman-teman ya. Koin ya. Adapun. Uang itu beredar. Peer to peer kan. Nah jadi. Binance menutup itu ya. Enggak. Enggak akan terjadi. Dia enggak akan menutupnya. Jadi. Saya bilang. Keamanannya. Keamanannya sangat terjamin di Binance. Nah. Adakah resiko. Bisnis royale queue. Ada. Resikonya ada. Apa. Resikonya bisnis royale queue adalah. Kalau sampai terjadi. Oh ras sih. Sampai terjadi royale queue. Misalnya bangkrut. Royale queue ya. Royale queunya bangkrut. Ya. Kita kehilangan 120 USD. Yang dipakai untuk menyewa robot. Karena. Nyewa. Royale queue itu 120 USD. Per tahun. Tapi. 120 USD per tahun. Anda bisa dapatkan. Dapatkan balik itu. Dalam. Kalau. Hanya trading saja. Dengan modal 100. Itu. Dua bulan itu. Sudah dapat itu. Atau tiga bulan maksimum. Kalau Anda membangun jaringan. Seperti saya. Ayo. Sehari bisa dapat. Lebih dari segitu. Tergantung. Berapa banyak orang yang. Masuk ke dalam jaringan kita. Jadi. Bisnis ini relatif sangat. Sangat aman. Resikonya hanya kehilangan 120. Itu pun. Kalau teman-teman serius dalam bisnis. 120 kan dapatnya sebentar. Bu Ana udah nyairin 100 ya. Oke. Tuh. Udah nyairin 100. Saya udah nyairin banyak. Beratus-ratus. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini. Mumpung ada teman-teman yang datang dari jauh. Ayo. Kenalan dulu dah. Nah. Siapa namanya mas? Perkenalkan nama saya Aji. Dari Purubalinga. Saya lagi belajar sama Pak Anies. Untuk. Belajar. Royal Key. Ya. Semoga menjadi jalan rejeki. Buat. Semuanya. Di Royal Key. Terima kasih. Amin. Amin. Ayo. Nama saya adik. Saya adiknya mas Aji. Semua nemenin. Nah. Gitu ya teman-teman ya. Sore ini. Sudah selesai proses. Pendaftaran. Mau ngomong V2. Pendaftaran Royal Key. Bersama teman-teman di Purubalinga. Dan satu dari. Bajar Negara. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung. Mungkin karena takut. Scam sana. Scam sini. Royal Key ini. Karena. Basis bisnisnya. Bukan di Royal Key. Tapi di Binance. Dan Binance ini adalah platform. Exchanger terbesar. Di dunia nomor satu. Kalau teman-teman cek di Google. Binance. Itu. Ranking. Exchanger. Crypto. Di dunia. Itu nanti Binance nomor satu. Kemudian Binance sama Huobi kita ini. Royal Key. Bertradingnya di. Binance. Dan. Atau. Bisa dan. Bisa atau. Huobi. Huobi ini. Saat ini. Ring 3. Sebelumnya. Ring 2. Ring 3. Nah. Keamanannya luar biasa. Volume tradingnya juga besar. Setiap harinya. Dan. Teman-teman yang sudah bergabung. Biasanya. Menikmati hasilnya itu. Dari. Trading. Maupun dari. Membangun jaringan. Jadi. Mengapa saya. Membuat konten-konten begini. Supaya. Apa. Mem. Mempersuasi teman-teman. Supaya. Ayo. Bangun jaringan. Oke. Teman-teman yang belum gabung. Kalau mau bertanya-tanya. Silahkan hubungi saya. Di. 081-228-709777. Kalau sudah punya upline. Sendiri. Jangan nanti ikut saya. Ikuti tetap upline-nya masing-masing. Yang sudah ngajak ya. Tapi kalau mau tanya-tanya sama saya. Boleh. Tak jawab. Karena saya sudah punya jawabannya. Dan yang tanya. Saya tinggal kirim. Gitu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.